Pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara merupakan upaya pemerintah untuk mengusung pembangunan ekonomi yang inklusif dengan menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa Semata. IKN Nusantara sekaligus wujud pengarus utamaan simbol identitas bangsa, green economy, green energy, smart transportation, dan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif sebagai milestone transformasi besar bangsa Indonesia. Dalam perjalanannya, IKN Nusantara sejak awal dirancang sebagai katalis untuk membuka potensi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan dengan menjadikan IKN Nusantara sebagai simbol identitas bangsa serta pusat gravitasi ekonomi baru yang diharapkan dapat membawa multi-flare efek dengan menjadikan epicentrum pertumbuhan yang akan semakin merata ke wilayah luar Jawa, guna mendukung pembangunan Indonesia sentris menuju Indonesia Maju tahun 2045. IKN Nusantara diharapkan akan mampu menyebarluaskan manfaat pembangunan ekonomi. Jika IKN dipindahkan ke provinsi yang memiliki konektivitas dengan provinsi lain yang lebih baik, peningkatan arus perdagangan lebih dari 50 persen wilayah Indonesia dapat terjadi. Di samping itu juga akan menurunkan kesenjangan antarwilayah, karena pemindahan Ibu Kota ke luar pulau Jawa mendorong perdagangan antarwilayah, mendorong investasi di provinsi Ibu Kota Negara Baru dan provinsi sekitarnya, serta mendorong diversifikasi ekonomi, sehingga tercipta dorongan nilai tambah ekonomi pada sektor non-tradisional pada berbagai wilayah non-Jawa. IKN Nusantara merupakan milestone Indonesia Maju tahun 2045, yang ditopang dengan pembangunan Indonesia Sentris, yang mendukung terciptakan pertumbuhan inklusif dan sekaligus mengirimkan pesan kepada dunia, bahwa IKN Nusantara ini bukan semata-mata memindahkan fisik Ibu Kota, memindahkan fisik kantor-kantor pemerintahan, Namun lebih dari itu adalah upaya Indonesia membangun kota baru yang smart, kota baru yang kompetitif di tingkat global, membangun sebuah lokomotif baru untuk transformasi Indonesia yang berbasis inovasi dan berbasis teknologi dan green economy. IKN Nusantara akan didukung dengan Smart Transportation, yakni sistem transportasi kota, yang dirancang berbasis integrasi pengembangan transportasi publik, sepeda, dan pedestrian dengan menerapkan Integrate Information System, Intelligent Transport System, dan inovatif public transportation network, serta mempromosikan kendaraan hemat bahan bakar dan ramah lingkungan. Dari sisi pemanfaatan energi, IKN Nusantara akan menggunakan teknologi Smart Grid, memanfaatkan matahari sebagai sumber listrik, menggantikan listrik yang bersumber dari batu bara, sehingga mengurangi jumlah CO2, serta mampu mengontrol distribusi energi listrik ketika sedang jam puncak, dengan distribusi listrik menggunakan jaringan kabel bawah tanah. Di samping itu, pemanfaatan green building yang ditandai oleh peningkatan efisiensi energi, pengurangan konsumsi air dan bahan, dan peningkatan kesehatan dan lingkungan, menggunakan peralatan yang hemat energi dan ramah lingkungan, penggunaan energi terbarukan, peningkatan kualitas udara dengan heating and cooling system, dan penggunaan sistem pencahayaan alami. Smart City yang akan mewarnai IKN Nusantara, akan menjadikannya sebagai sebuah kota yang sehat, efisien dan produktif ramah pejalan kaki dan pengguna sepeda, serta menyediakan layanan keamanan dan kesehatan, serta pendidikan New Smart Metropolis, yang mampu menjadi pusat inovasi berkelas dunia. Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Nusantara bukanlah tanpa argumen pendukung yang kuat dan valid. Hal ini didasari atas fakta antara lain, bahwa beban Jakarta dan Jawa sudah terlalu berat. Dari data penduduk yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, sebagai sinkronisasi dari hasil sensus penduduk tahun 2020 dengan data administrasi kependudukan atau ADMINDUK, menunjukkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 271,35 juta jiwa hingga Desember tahun 2020 lalu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 131,79 juta jiwa atau 55,94 persen penduduk Indonesia berada di Jawa. Proporsi penduduk Indonesia yang berada di Sumatera mencapai 21,73 persen, sebanyak 7,43 persen penduduk Indonesia berada di Sulawesi, kemudian 6,13 persen penduduk Indonesia berada di Kalimantan. Tingginya proporsi penduduk yang mendiami Pulau Jawa mengakibatkan beban Pulau Jawa, khususnya Jakarta, sudah semakin berat, terutama dalam hal kepadatan penduduk, yang berimplikasi menimbulkan beragam permasalahan turunan, diantaranya kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah, demikian pula dengan polusi udara dan air. Sebagai ilustrasi, beban berat kemacetan lalu lintas di Jakarta, menurut riset World Bank pada tahun 2019, telah mengakibatkan kerugian ekonomi sebesar Rp65 triliun per tahun. Jakarta masuk dalam kategori kota dengan tingkat kemacetan sebesar 53 persen. Jakarta berada di peringkat 10 sebagai kota termacet di Asia. Akibat kemacetan tersebut, peningkatan 1 persen urbanisasi di Indonesia hanya bisa meningkatkan 1,4 persen produk domestik bruto atau PDB per kapita. Kontribusi ekonomi Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia atas produk domestik bruto sangat mendominasi atau Jawa sentris. Hal ini dapat dicermati dari data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2018. Kontribusi ekonomi terhadap PDB di Pulau Jawa sebesar 58,49 persen. Sebanyak 20,85 persen diantaranya disumbang oleh Jabodetabek. Sementara itu pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa sebesar 5,61 persen. Selain populasi, pemerintah menganggap ketersediaan air bersih menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menentukan lokasi ibu kota baru. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Jawa khususnya Jakarta mengalami krisis air yang cukup parah. Sebagaimana kita ketahui bersama, isu mengenai tenggelamnya Jakarta telah lama dibahas. Sejumlah kajian pun menyebutkan bahwa Jakarta terus mengalami penurunan permukaan tanah hingga 10-12 cm per tahun yang diikuti dengan krisis air bersih. Pada tingkat global, Jakarta terancam tenggelam telah menjadi isu internasional setelah Presiden Amerika Serikat, yakni Joe Biden mengungkap prediksi bahwa DKI Jakarta bakal tenggelam dalam 10 tahun ke depan, yang disampaikan dalam bidato tentang perubahan iklim di kantor Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat pada tahun 2021 lalu. Indonesia setelah perpindahan Ibu Kota Negara atau IKN yang sudah diresmikan di tahun 2024. Hal ini sangat berkaitan dengan pesan baik terakhir dalam ramalan yang tertulis pada Serat Musasar dan Serat Jayabaya atau Joyoboyo. Beberapa pesan dan ramalan Prabu Jayabaya dan tafsir setelah Ibu Kota pindah ke IKN Provinsi Kalimantan Timur. Ramalan seperti yang ditulis oleh Prabu Jayabaya sendiri yaitu Kitab Joyoboyo. Ada Primbon Giri yang ditulis oleh Sunan Giri. Lalu yang tidak kalah asing yaitu Kitab-Kitab Ramalan karya tokoh pujangga besar Jawa dari Kraton Surakarta yang hidup pada abad ke-19 yaitu Raden Ronggo Warsito. Meramalkan tentang kondisi sosial politik moral bahkan tentang masa depan Nusantara yang ada kaitannya dengan nasib yang akan dialami Indonesia setelah perpindahan Ibu Kota Negara atau IKN yang sudah diresmikan di tahun 2024. Hal ini sangat berkaitan dengan pesan baik terakhir dalam ramalan yang tertulis pada Serat Musasar dan Serat Jayabaya. Bagaimana nasib bangsa Indonesia setelah pindah ke IKN? 7 Prediksi Peristiwa Yang Akan Terjadi Di Indonesia Setelah Perpindahan IKN yang akan menentukan nasib bangsa dan rakyat Indonesia di masa depan. Yang pertama, punya pemimpin negara yang bukan wayang atau bunika. Artinya punya pemimpin negara yang tidak disetir atau dikendalikan oleh tokoh yang menjadi dalang di belakang layar. Termasuk juga punya pemimpin yang tidak lagi disetir dan dikendalikan oleh bangsa asing. Tepatnya nanti sejak tahun 2025, pemerintahan dan pemimpin negaranya itu Indonesia sudah tidak ada yang bisa nyetir dan mengendalikan karena itu sudah masuk tahun kolosu. Yang kedua, pemerintah dan rakyatnya sudah tidak lagi mudah diadu domba. Jadi jika sejak tahun 1997 atau sejak zaman kolobendu itu, pemerintah mudah diadu domba hingga sering terjadi konflik serang-menyerang antara institusi satu dengan institusi lainnya. Yang ketiga, rakyatnya mulai tersenyum. Yang artinya, segala hal yang sejak zaman kolobendu atau sejak tahun 1997 itu membuat masyarakat kesusahan-kesulitan, masyarakat menjerit dan menangisi perekonomian. Pada tahun 2025, maka yang terjadi sebaliknya itu karena adanya sistem tatanan yang baru, sistem digital yang akan mempersulit gerak aparat dan institusi pemerintahan yang korupsi. Yang keempat, perlahan kembali pada jati diri dan kebudayaan bangsanya sendiri. Artinya jika semenjak reformasi itu, masyarakat bawah hingga para petinggi negara cenderung terbawa dengan budaya dari negara asing. Setelah pindah IKN dan masuk ke tahun 2025, maka bangsa ini akan perlahan kembali ke luhuran adat dan budaya sendiri. Yang kelima, pulaunya yang terbelah menjadi dua, tetapi karena Jawa sudah begitu padatnya, maka dengan adanya perpindahan ibu kota ini, nanti akan muncul pemerataan dari segi ekonomi pembangunan dan lain-lain. Sehingga nantinya banyak sebagian orang Jawa yang akan pindah meninggalkan Pulau Jawa dan menetap di Pulau Kalimantan. Yang keenam, semakin tertatanya penegakan hukum dan ketahanan pangan. Yang kedua-duanya itu adalah fondasi utama menuju zaman kemakmuran dan ketentraman atau menuju perpindahan masuk ke zaman Kolosubo yang gerbangnya adalah tahun 2025. Yang ketujuh, mulai disegani oleh bangsa asing. Jadi setelah IKN pindah dan diresmikan, lalu pemimpin yang baru itu dilantik, lalu masuk pada tahun Kolosubo, yaitu masuk di tahun 2025. Nanti akan membuat Indonesia semakin disegani oleh bangsa asing, dan ramalan tersebut sudah mulai terbukti tanda-tandanya. Itulah pesan dan ramalan Prabu Jayabaya atau Joyoboyo terhadap Indonesia setelah pindah Ibu Kota ke IKN Provinsi Kalimantan Timur, seperti yang dilansir dari laman YouTube Esa Production. Terima kasih telah menonton!